Terima kasih telah menonton Keporesta Gorontalo Kota, Kombes Pol Arde Permanan mengungkapkan detail kasus-kasus yang diungkap selama operasi. Arde mengatakan pihaknya mengungkap tindak pidana berupa judi, penjualan miras ilegal, dan praktik prostitusi di sejumlah hotel. Ada pula praktik prostitusi yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang atau hunan trafficking menggunakan aplikasi hijau. Kemudian ada pengungkap tindak pidana penjualan miras ilegal yang berhasil menyita sebanyak 1.011 botol miras. Hal ini bagi ade merupakan pembuktian bahwa peredaran miras di Kota Gorontalo masih cukup masif. Meskipun pihak kepolisian rutin setiap malam melakukan patroli kam timdas bertajuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kemudian untuk judi togal online, polisi berhasil mengamankan dua pelaku dengan beberapa barang bukti berupa sejumlah uang tunai dan satu buah papan nomor catat pasangan. Menurutnya masih banyak penyakit-penyakit masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Gorontalo. Karenanya pihaknya perlu mengantisipasi dan mendegakkan hukum atas perbuatan penyakit masyarakat tersebut. Pengungkapan demi pengungkapan ini diharapkan memberikan sinyal kepada seluruh pelaku kejahatan bahwa saat ini polisi memantau pergerakannya. Ia pun berharap ini akan menjadi awal untuk menekan segala tindakan yang melawan hukum di wilayah Kota Gorontalo, Ibu Kota Provinsi Gorontalo. Terima kasih telah menonton!